GEDUNG-GEDUNG sekolah Gedung sekolah selalu sepi tak berpenghuni Saat itulah kabarnya penghuni-penghuni lainnya muncul Sebagian kemunculannya bahkan diakini berhasil tertangkap kamera Pemirsa inilah 7 kisah hantu di sekolah versi on the spot Diawali dengan kisah hantu di Pocatello High School yang terletak di Idaho, Amerika Serikat Sekolah ini dikenal telah lama menyimpan misteri dan terkenal angker Konon di jendela perpustakaan setiap malam terlihat sesosok pria yang wajahnya tertutup cahaya redup Sosok misterius ini juga seringkali nampak mengamati dari balik jendela belakang sekolah Baru-baru ini sekolah ini kembali digegerkan dengan adanya sosok misterius yang terekam kamera pengawas Terlihat adanya gerakan di lorong sekolah Rekaman ini juga menunjukkan lampu yang tiba-tiba hidup dan mati Pihak sekolah kemudian memanggil paranormal untuk menganalisa hasil rekaman tersebut Dua pemburu hantu, John dan Lisa Bryan meyakini bahwa sosok misterius yang ada dalam rekaman tersebut adalah makhluk dari dunia lain Mereka menduga sosok ini adalah arwah korban kebakaran yang terjadi di sekolah ini 100 tahun silam Di lain pihak, tak sedikit pula masyarakat yang percaya bahwa rekaman ini sengaja dibuat Kisah hantu di sekolah berikutnya terjadi di Rizal High School Filipina Kabarnya sekolah ini memang konon terkenal berhantu sejak tahun 1980-an Beberapa murid kerap melaporkan adanya kejadian misterius di sekitar sekolah Menurut cerita, 20 tahun silam ada seorang siswa yang meninggal di sekolah ini karena perpeloncoan Konon arwah siswa tersebut gentayangan dan menghantui gedung Rizal High School Baru-baru ini kisah seram kembali terjadi ketika dua siswi Rizal High School sedang mengambil foto di toilet sekolah Mereka begitu terkejut saat melihat ada sosok asing yang turut berfoto bersama Keduanya langsung lari ketakutan Namun banyak yang menyaksikan kebenaran foto ini Mereka menduga siswi-siswi tersebut hanya iseng dan meminta salah satu temannya untuk berpura-pura menjadi hantu Selanjutnya adalah kisah seram di Asheville High School yang terletak di North Carolina, Amerika Serikat Gedung sekolah yang dibangun pada 1927 ini memang dikenal angker Beberapa waktu lalu sebuah rekaman seolah-olah membenarkan destas-destus tersebut Dalam video ini terlihat sesosok tubuh manusia yang tertutup bayangan yang bergerak-gerak kemudian menghilang Konon bayangan misterius ini adalah arwah seorang pelajar yang ingin balas dendam Namun pihak sekolah tak ingin memperpanjang dan menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam rekaman tersebut Pihak sekolah juga menolak pernyataan adanya penampakan dalam video tersebut Seorang wanita Texas menerima kejutan menakutkan ketika ayah menyadari bahwa ia secara tidak sadar telah memotret sosok aneh dengan ponselnya Kala itu wanita bernama Marcella Davis dari Cleveland ini sedang mengambil gambar keponakannya dari luar sekolah Ketika putrinya sedang melihat-lihat hasil jepretannya Ia meminta sang ibu memperhatikan sosok transparan yang mengenakan jas berwarna merah muda Mereka menduga sosok ini adalah arwah pria dari tahun 70-an Meski demikian banyak yang tak percaya keaslian foto ini Mereka menduga Marcella dan putrinya merekayasa foto tersebut menggunakan aplikasi ponsel Elisabeth V. Edwards School adalah salah satu sekolah yang kabarnya sangat angker Gedung ini terakhir kali digunakan sebagai sekolah pada 2004 lalu Meski kini telah kosong, pihak pengurus gedung sekolah masih meyakini bahwa ada sosok-sosok lain yang tetap tinggal di sini Gedung yang selesai dibangun 1930 ini menyimpan kisah-kisah mistis yang telah dipercaya sejak lama Banyak siswa ataupun guru-guru sering mendengar bunyi seperti pintu loker terbanting Suara alunan musik tahun 40-an Serta lampu-lampu menyala dan mati dengan sendirinya Salah satu petugas maintenance gedung mengaku pernah melihat sosok misterius seperti wanita mengenakan baju bunga-bunga Di lain waktu, ia juga melihat sosok misterius tersebut mengenakan baju yang berbeda Keangkeran sekolah ini bahkan mengundang sebuah stasiun televisi melakukan investigasi dalam sebuah program berjudul Ghost Hunters Salah satu sekolah di Ohio Amerika Serikat ini juga kabarnya terkenal berhantu Meski ini telah dikosongkan, predikat Teller School sebagai sekolah berhantu masih melekat Bangunan berusia 106 tahun ini sering dikunjungi oleh paranormal yang ingin melakukan investigasi Beberapa di antaranya adalah Brady Crank dan Ashley Ingle Mereka berdua ingin membuktikan kebenaran apakah benar gedung bekas sekolah ini dihuni oleh makhluk supranatural Hasilnya, Brady dan Ashley menemukan adanya aktivitas supranatural di dalam sekolah Yang terletak di wilayah Hamilton, Lindenwald, Ohio ini Mereka mengaku melihat bayang-bayang, mendengar bisikan-bisikan, serta suara langkah kaki Sosok misteru seperti sosok anak laki-laki tertangkap kamera seorang pekerja bangunan asal Yorkshire, Inggris Kala itu, John Fares tengah bertugas untuk menghancurkan sebuah sekolah tua Bernama Anne Levy Primary School yang terletak di Hale, Yorkshire, Timur Ia bersikeras, tak ada siapapun tak kalah mengambil gambar tersebut John begitu terkejut ketika ia melihat kemunculan sosok anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun Dengan dandanan layaknya anak dari masa lampau Sosok tersebut diakini merupakan siswa sekolah ini pada masa lalu Tapi banyak pihak yang meragukan keasliannya Pemirsa itulah tujuh kisah hantu di sekolah versi on the spot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!